Tidak mampu setan itu menipu orang yang ikhlas Semua masalah kita itu adalah kita tertipu oleh setan Benar? Halo? Kita sering tertipu oleh setan Tidak bisa menganggap remeh ini Karena setan itu Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu Perlakukan sebagaimana musuh Tetapi karena setan tidak terlihat Dia melihat kita dan benar-benar nyata ini Sebagaimana nyatanya kita ada Kita ada tidak? Yakin? Nah setan juga sama ada Cuma kita tidak melihatnya Nah kita banyak melakukan dosa, maksiat, kesalahan Karena mengikuti bisikan setan Setan itu lemah Tapi bisikannya sering diikuti Nah salah satu yang membuat Dia tidak berdaya menipu kita Adalah kalau kita menjadi orang yang Berusaha keras ikhlas Jadi harus punya target dalam hidup ini Kalau ingin bahagia Mulia, selamat Kata kuncinya harus jadi orang ikhlas Bagaimana caranya ikhlas? Ikhlas itu sebuah perjalanan yang panjang Perjuangan yang tiada henti Tapi pernahkah kita sibuk menginginkan jadi orang yang ikhlas? Amal sehebat apapun Kata kuncinya ikhlas Kalau tidak ada ikhlas Berjihad sampai mati di medan perang Kadabta Dusta kamu Bohong Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani Dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia Di akhirat Diseret Tertelungkup Jadi ahli neraka Yang kedua dihisap siapa? Yang belajar agama dan mengajarkannya Yang belajar Quran dan membacanya Tapi di akhirat Ada yang disebut Kadabta Dusta kamu Kamu belajar agama dan dakwah Ingin disebut Alim Ulama Kiai Mubalik Dai Kondang Dan sudah engkau dapatkan di dunia Di akhirat Diseret Dalam keadaan tertelungkup Bukan kurang ilmunya Bukan kurang amalnya Yang kurang cuma satu Apanya? Apanya? Hatinya kurang ikhlas Jadi mana sih yang penting Amalan lahir Atau amalan hati? Jawab hadirin Dua-duanya penting Hanya yang lebih penting adalah Hati Karena Hati ini seperti ruh pada jasad Kalau orang tidak punya ikhlas Mati tuh Kalau orang tidak punya ikhlas Mati tuh amalnya Sayangnya Kita ini sering sekali Bersemangat kepada amalan lahir Tapi sering Juga Tidak semangat pada amalan Hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulut nyebut salam Tapi hati belum tentu Padahal itu doa Beda dengan selamat pagi Selamat pagi Siapa yang diselamatin? Pagi Kita selamat tidak? Belum tentu Good morning Siapa yang digudin? Tapi salam Assalamualaikum Assalamualaikum Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu Warahmatullahi Semoga Allah mencurahkan kasih sayang Rohmatnya untukmu Wabarakatuh Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak Keberkahan yang melimpah langgeng kebaikannya Tidak ada salam yang setanding itu Sayangnya Kita hanya sering mulut saja Assalamualaikum Lewat saja Padahal dengan salam yang kita ucapkan Yang mau digigit anjing bisa selamat Yang mau ketabrak angkot bisa selamat Yang mau kecopetan bisa selamat Kalau pakai hati Makanya kalau salam tadi kan Waktu aku ucapkan salam Rada melemlek Itu teh Belajar pakai hati Assalamualaikum Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu Warahmatullahi Semoga Allah mencurahkan kasih sayang Wabarakatuh Semoga Allah melimpahkan keberkahanan Kebaikan yang banyak dan langgeng Tidak ada tandingan ya Doa seperti itu Salam seperti itu Benar Lihat Pereman di pinggir jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Turun rohmatullahi wabarakatuh Turun rohmatullahi wabarakatuh Tidak ada di pinggir jalan Kenapa saya jadi ke masjid Tadinya saya mau ngelem Tetangga sedang bertengkar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tunggu dulu nih Saya lagi bertengkar Turun rohmat Allah Bisa jadi akur tuh Makanya Kalau bicara tuh Pakai isi Benar Ada yang berterima kasih Begini Makasih ya Makasih Makasih Bandingkan dengan yang satu ini Terima kasih Terima kasih banyak Alhamdulillah Jajak Allah Mana yang berisi Yang kedua kan Kenapa kita terima kasih Hanya gitu aja Makasih ibu Makasih ma Makasih ma Bagus Tapi Kurang berisi Sedangkan isi itu Yang membuat makna Nih Biasanya botol Gak ada ya botol Harganya kalau botol Seberapa sebotol Ada yang bawa botol Enggak Kuntan Boleh pinjam Masya Allah Semoga Rizkinya melimpah ruah Semoga Jadi hafiz Kur'an Semoga Diundang kebaik Tullah Jangan Pernah rugi Tapi kan Isinya juga Gak ada Gak apa-apa Kan Jangan Pernah Membalas Keburukan Eh Kebaikan Dengan Sederhana Maksimal Kalau ini Isi Berapa Harganya Saya tutup Meraknya ya 5.000 Ganti Isinya Dengan Jus Jadi berapa 15.000 Tergantung Jus apa Ganti Ganti dengan Madu Berapa 100.000 Jadi yang merubah Isinya Atau Casingnya Ganti dengan Comberan Dibuang Nah sayangnya Kita tuh sibuk Saja dengan Amalan Lahir Tidak Dilarang Ini penting Botol ini Air Tidak ada Botolnya Tidak Kepakai Tapi kita Jarang serius Memberikan Kualitas Di hati Terima kasih Terima kasih telah menonton